Halo, ketemu lagi dengan gue, Eman Bigano. Kali ini gue mau berbagi tips lagi dengan kalian. Cuman sebelum gue mulai ya, gue cuma mau ngingat-ngingat sekali lagi buat temen-temen semua yang nonton channel ini. Gue gak bermaksud lebih tau dari kalian atau menggurui kalian. Gue cuma sharing sedikit yang gue tau barangkali bisa bermanfaat. Itu aja sih. Kali ini gue mau sharing buat khususnya temen-temen yang punya motor jenis PX atau PX series. Yang ban serepnya ada di samping sini nih. Ada di sebelah kiri ya, ada di sebelah kiri box. Yang bukan yang di depan, kalau di depan mana? Aman deh. Nah, umumnya ban serep yang di sini nih, ya kan penyakitnya karena temen-temen juga serep ya. Kalau ban depan belakangnya awet mah, ya jarang kepake otomatis. Dia akan gantung aja di sini. Ibarat kata, kagak pernah turun nih ban serepnya. Ya kan? Nah, karena dia gak turun dan ngegantung, posisinya nih yang jadi masalah. Coba kameramen, menetap. Posisi ban serepnya ini, itu berdekatan banget dia. Akrab bener. Akrab bener tuh sama ujung penalpot. Ya kan? Nah, ujung penalpot kan panas tuh, ya gak? Keluar asap. Nah, lambat laun ini nih. Entah itu kena oli, muncratan oli tuh ya kan? Dari sisa pembakaran, atau kena panasnya. Ini lama-lama nih ban nih. Bisa gak bagus yang sisi sebelah sininya nih. Bisa melendung, atau minimalnya jorok atau kotor gitu. Pokoknya kagak sedep dah. Nah, di sini ya. Nah, gue punya tipsnya buat teman-teman semua. Yaitu, kita copot ya. Nah, ini kita copot. Ini gue bahannya selik nih. Alias botak. Nah, ini untuk melindungi. Kalau bahan lo masih kembangnya bagus kan, nyesak juga ya. Udah bagus, begitu dicopot. Sininya jadi kotor, atau jadi peyang karena panas. Nah, solusinya nih, pake ini teman-teman. Betul. Ini ban dalem. Nah, teman-teman. Kalian cari ban dalem yang bekas-bekas aja. Ya gak? Bisa tanya-tanya tuh ke abang tambah ban, atau ke bengkel-bengkel. Bang, ada ban dalem bekas gak? Yang udah kepake gitu. Atau kalau kalian pengen dibuka, keliatan cihuy banget, ya beli aja yang baru. Gak masalah ya. Gak demi melindungi ban serepnya yang masih cihuy. Ini kalian cari yang ukuran segini nih. Jadi biar enak. Ya kan? Cari yang ukuran, aduh mata gue agak sawit. 350, 410. Ya, tuh. Lihat kan? 3, 350, 410. Ini cari. Terus tinggal potong aja gunting bagian dalemnya nih. Gak usah dicontohin lah ya, bisa ya. Pokoknya bentuknya kayak gini lah nih. Ban dalem, lo gunting aja nih bekas petet pentilnya. Lo gunting aja melingkar. Lo gunting melingkar. Ya kan? Gunting melingkar. Gampang lah gunting. Gitu kan? Bisa lah. Kalau bentuknya udah kayak gini nih. Tuh. Bisa lah. Gak usah gue contohin juga. Apa-apa. Enggak belajar mandiri. Ini kita pasang ya. Pasangnya agak-agak. Agak-agak perlu pengorbanan dikit. Cuman namanya ini karet kan pasti bisa melar. Langsung aja ya. Kita pasang nih. Agak ribet nih. Pasangnya. Tapi ini jadi aman, Ban loh. Ditarik ya. Melar dia. Dipasin. Sebenernya sih semakin keras begini semakin ciwui. Karena kan berarti kan padat. Oh. Udah mulai. Ya kan? Nah. Kalau udah masuk gini tinggal rati-ratiin aja guys. Udah lah. Oke guys. Nih. Udah. Lu tinggal rati-ratiin. Biar pas. Loh ya. Lu tinggal rati-ratiin aja. Oh. Ya enggak. Lu udah rapi dah. Kurang lebih seperti ini ya. Nah. Kalau udah kayak begini nih. Ketutupan nih. Ban lo udah ketutupan nih. Ban kesayangan lo udah ketutupan. Lu tinggal pasang lagi. Ini tuh jadi aman. Ya kan? Ban lo jadi terlindungi dari ujung knalpot. Ya kan? Dari panasnya ini. Dari hawa panasnya. Dari gue itu aja. Dan tips kali ini. Jangan cover. Buat ban serum. Biar agak. Belendung kepanasan. Karena knalpot. Kalau kalian suka tayangan ini. Kasih tombol jempolnya. Yang mau komen. Atau punya tips-tips lain. Boleh tulis di kolom komentar. Nanti bakalan gue tayangin. Atau DM boleh. Ke IG gue. Eman Bigano. Yang belum subscribe. Belum subscribe. Tombol lonjengnya. Jangan aja lupa. Di jegugin aja. Sampai jumpa dengan tips jual-jualnya.